Bismillahirrohmanirrohim Kemudian kita ubah menjadi diameter Sehingga pertanyaannya menjadi berapa diameternya Kita masukkan kembali 5 Masukkan kembali perintah circle Ganti dengan 2P atau 2 point Kita pilih 2 point tempat circle itu akan dibuat Circle kembali 3 point Tentukan 3 point di mana circle tersebut akan dibuat Berikutnya adalah circle dengan tangan-tangan radius Kita ketik T, Enter Pilih tangan pertama, kita klik ini Tangan kedua, masukkan radiusnya Misalnya 30 Pada draw menu, jika kita drop down menu bar ini Ada perintah tangan-tangan-tangan Kita akan coba, lalu kita pilih Tangan pertama, tangan kedua, tangan ketiga Sekarang kita coba perintah trim Tentukan batas potongnya Misalnya 2 garis ini, lingkaran ini, dan garis-garis ini Enter satu kali Kita akan trim bagian yang akan kita hilangkan Enter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!